Kembali bersama kami, Pemirsa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga, BJ Habibie mampu mengambil kebijakan strategis yang menyelamatkan perekonomian bangsa. BJ Habibie juga berhasil membuka pintu kebebasan berpendapat dengan memberikan keterbukaan menirikan partai politik dan kebebasan pers. Saya bersumpah akan melalui kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adil. BJ Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ketujuh. Menjabat selama satu tahun lima bulan sebagai Presiden, BJ Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dengan melantik 36 menteri yang berfokus kepada pemulihan ekonomi Indonesia. Hanya beberapa bulan setelah menjabat Presiden melalui berbagai kebijakan penting, BJ Habibie berhasil menekan rupiah dari belasan ribu rupiah per dolar hingga berada di bawah 7 ribu rupiah yang tidak pernah dicapai pada pemerintahan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13 persen menjadi 2 persen. Angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6 persen menjadi 2 persen. Di bidang politik, BJ Habibie membuka pintu kebebasan berpendapat dengan memberikan keterbukaan mendirikan partai politik yang sebelumnya didominasi 3 parpol. Ada 600 partai politik yang mendaftar pemilu 1999, 48 di antaranya lolos pemilu. Sementara hanya 8 partai yang lolos dan menjadi fraksi di DPR dan MPR. Habibie juga membuka keran kebebasan pers. Pers menjadi kritis pada era Habibie namun tidak ada yang di Bredel. 30 Agustus 1999, sebuah sejarah tertoreh, referendum kemerdekaan Timur-Timur tercetus saat pemerintahan BJ Habibie. Hal ini cukup mengembarkan publik lantaran BJ Habibie mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur-Timur untuk memilih merdeka atau menjadi bagian dari Indonesia. Kasus inilah yang mendorong pihak komposisi yang tak puas untuk semakin menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil saat sidang umum 1999. BJ Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggung jawabannya ditolak oleh MPR. Pertama ini saya menyatakan bahwa saya tidak menyanggupi menerima pencalonan saya Baharudin Yusuf Habibie sebagai Presiden Masa Bakti 1999-2004. BJ Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Kustur pada 20 Oktober 1999. Sejalan dengan semangat demokratisasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis. Prinsip demokrasi diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum untuk kesejahteraan rakyat.